Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya walamur usalin Wa ala alihi wa sahbihi wa zama'in Amma baql Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Yaitu tentang manfaat ataupun dahsatnya solat tahajjud selama 40 hari Solat sunnah tahajjud dalam bahasa Arab disebut solatun lail ataupun qiyamul lail Yang memiliki arti solat malam Untuk itu solat tahajjud adalah solat sunnah yang dilakukan pada waktu malam hari Solat tahajjud adalah sebaik-baik solat setelah solat paradu Waktu pelaksanaan solat tahajjud yaitu adalah setelah solat isa hingga masuknya waktu fajar Dan sebaiknya dikerjakan setelah tidur Dan waktu yang terbaik untuk mengerjakannya adalah sepertiga akhir malam Yang ini pukul 1 sampai dengan menjelang waktu subuh Hukum solat tahajjud adalah sunnah muakkadah Ataupun sunnah yang sangat ditekankan Solat sunnah tahajjud mungkin sebagian orang adalah amalan yang paling sulit untuk dikerjakan Karena harus terbangun di tengah malam Namun bagi orang-orang yang bertakwa hal ini tidak akan sulit Anjuran untuk tahajjud banyak terdapat di dalam Al-Quran Salah satunya terdapat pada surah Al-Isra ayat 79 Yang artinya Dan pada sebahagian malam Lakukanlah solat tahajjud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhan mu mengangkat ke tempat yang terpuji Ada banyak manfaat yang bisa didapat jika mengerjakan solat tahajjud Apalagi jika dilakukan selama 40 hari berturut-turut Sebenarnya solat tahajjud itu tidak harus dikerjakan selama 40 hari Kalau bisa kerjakanlah secara terus menerus sepanjang kita masih mampu Namun 40 hari ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kematangan dalam beribadah Dan melatih keistikomahan kita Sehingga selanjutnya untuk mengerjakan solat malam bukanlah hal yang berat Dan ingat bahwa umat Islam dilarang untuk membatasi ibadah hanya dengan jumlah hari Misalnya saja solat hajat selama 40 hari Ataupun solat sunat tahajjud selama 40 hari Sehingga dia akan berhenti di hari ke-41 Hal ini dilarang Pasalnya dengan demikian Sama artinya ia membatasi kekuasaan Allah SWT Nah sahabat channel berbagai ilmu yang dirahmati Allah SWT Berikut adalah keutamaan bagi orang yang mengerjakan solat tahajjud secara istiqomah Yaitu selama 40 hari berturut-turut Yang pertama diangkat derajatnya ke tempat yang terpuji Apabila seseorang rajin menjalankan solat tahajjud Maka Allah SWT akan memudahkan pekerjaannya Baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha Perihal pekerjaan ataupun karir Allah SWT akan menolongnya Kemudian akan mengangkatnya ke tempat yang terbaik Jika konsisten mengerjakan tahajjud Maka Allah akan bimbing ke tempat kedudukan yang terbaik dan terhormat Dan orang lain akan memuliakannya Keutamaan yang kedua Allah SWT akan memberikan bimbingan dalam menjalankan pekerjaan Dan kemudahan untuk mengawali pekerjaan Yaitu bagi seorang hambanya yang ahli tahajjud Selain daripada kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT Maka seorang ahli tahajjud juga akan dibimbing untuk menjalankan pekerjaan secara benar Keutamaan yang ketiga Allah SWT akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari persoalan yang sedang dihadapi Dalam menjalani kehidupan tentu tidak akan terlepas dari yang namanya ujian Bagi seseorang yang rajin menjalankan sholat tahajjud Maka Allah SWT akan memberikan keringanan dalam menjalani ujian hidupnya Tetapi bukan berarti tidak mendapatkan ujian Melainkan sebelum Allah SWT memberikan ujian hidupnya Allah SWT akan meringankan ujian tersebut hingga saat ujian itu datang Dan akan terasa lebih ringan Ketamaan yang keempat Allah SWT akan menolong langsung ketika ada di lingkungan sekitar kita yang ingin menyakiti kita Hal ini sering terjadi apalagi di lingkungan pekerjaan kita Ada orang yang berhianat untuk menjatuhkan kita Namun apabila didapati seseorang itu rajin menjalankan sholat tahajjud Dimana ada orang lain yang ingin menyakiti kita ataupun menjatuhkan kita Maka Allah SWT akan langsung memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ahli tahajjud Nah sahabat channel berbagai ilmu yang dirahmati Allah SWT Sebenarnya masih banyak lagi keutamaan daripada sholat tahajjud Apalagi dilakukan secara istiqomah Namun pada kesempatan kali ini Saya hanya berbagi empat saja Yang mana hal tersebut yang sering terjadi di dalam kehidupan kita Dan harapan saya semoga bermanfaat Wallahuanglami soab Wabilahi taufiku halidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!